Oke, sudah saya rekam Sudah muncul ya, slide-nya ya Halo, muncul gak nih? Belum, Pak Belum, Pak Belum, Pak Oh, belum ya Masih QR code ya Baik, ini sudah muncul ya Iya, Pak, sudah Sudah ya Perpilihan saya mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada perkuliahan Ketemu kembali informasi Kali ini Kita akan membahas Pokok bahasan yang namanya text processing Jadi text processing itu apa? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu text processing? Ya, pemrosesan text ya Nanti kita Kita disini akan belajar apa itu Korpus, frekuensi, sama Token ya Tokenization Tokenisasi Nah, semua nanti berkaitan erat ya Terkait dengan text processing Disini Baik, sebelum Perkuliahan Saya ada sedikit hadiah Buat teman-teman Hadiah Hadiahnya motivasi Hadiahnya motivasi Jadi Teman-teman nanti bisa Ya, bisa Ini Bisa melihat Atau menonton videonya terlebih dahulu Sebelum Kita ke Teorinya Mudah-mudahan Suaranya kedengaran ya Terdengar ya Suaranya Jelas Suara Bapak Pak Dan di video Enggak ada suaranya Oke Sampai jumpa di video 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 saya atur lagi atur ulang begini ya kalau ya sesi lebih atur awal sesi harus di edit video ini oke 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 yang jelas disini kursor pointer saya terlihat gak yang merah-merah ini ya kelihatan ya oke jadi disini ada sebuah gambar yang menerangkan atau menjelaskan atau memiliki maksud dari representasi kebutuhan informasi baik melalui ini ya baik melalui kameranya matiin aja gak apa nyalain aja matiin apa nyalainnya gimana kalau mana karena matiin lancar gak apa-apa pak oke kalau maaf pak disini ke belakang ya silahkan gimana mas lebih lancar dinyalain aja baiklah baiklah gini intinya ketika teman-teman melakukan sebuah komputasi untuk mencari sebuah kebutuhan informasi maka prosesnya itu kurang lebih seperti ini jadi query itu kan hanya ada atau fungsi di dalam atau metode yang diterapkan melalui komputasi ya kalau ini dilakukan secara manual jadi gini ketika seseorang membutuhkan data itu maka ada representasinya ya representasinya masa-masa bisa berupa e-book website dan lainnya kalau query sendiri itu kan proses untuk mencari mencari informasi yang didapatkan kemudian kalau dokumen teks atau textbook koran majalah itu kan media setak nah ini memiliki kemungkinan ketika akan representasinya tadi ya bisa textbook buku setak dan masalah-masalah itu untuk melakukan pengindek pengindekan maka lumayan memakan waktu ketimbang menggunakan masin karena berbeda ya antara secara manual atau event proses dengan komputer nah nanti hasil ini dapat dibandingkan dokumen yang diperoleh itu apa apakah sama atau yang jelas sih kalau sama itu tidaknya relatif ya tapi dokumennya itu efektif atau tidak itu kita kembali lagi ke baik dari mesin maupun menggunakan atau tradisional ya manusia kemudian bisa dievaluasi hasilnya ke user jadi seperti itu barangkali sampai disini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan ada lomba saya lanjutkan baik oke ini pengertian teks ya teks adalah korpus yaitu koleksi dokumen yang bisa dibaca oleh masin jadi itu teks ya nah contohnya yaitu kumpulan artikel atau surat kabar yang diperoleh dari internet diperolehnya ya macam-macam bisa berupa word adf dan sebagainya teks biasanya juga bisa kemudian kumpulan skripsi mahasiswa yang disimpan ya secara digital di perpustakaan biasanya ini ada digital library nah itu tp punya untuk ini nah gitu baik ini terkait dengan korpus korpus adalah teks alami yang dipilih dengan cara tertentu nah korpus ini punya punya permasalahan pada perancangannya permasalahannya apa yaitu ukurannya nah seberapa sih ukurannya korpus kemudian jenis korpusnya apa aja sih nah ini jadi tantangan lagi tersendiri kemudian bahasa juga menjadi tantangan nah media apa saja yang bisa digunakan sebagai korpus salah satu contohnya ada teks audio video nah kalau teks jelas ya tadi ada buku dan sebagainya kalau audio dan video ada yang mau tahu atau ada yang mau tanya mungkin kok audio termasuk video juga termasuk nah itu teman-teman ada yang mau menjelaskan barangkali sudah paham terakhir dengan ini halo belum ada pak silahkan mas belum ada pak kira-kira kenapa audio dan video itu termasuk dalam korpus mas bisa menjelaskan karena sebenarnya audio sama video itu pada dasarnya itu kan menyampaikan satu informasi ya pak nah sedangkan korpus itu adalah TK Lami yang dipilih dengan cara tertutup nah masalah untuk penyampaian itu bisa menggunakan video atau audio gitu mas baik mungkin saya perjelas lagi ya jadi pada dasarnya mesin itu kan hanya tahu binar ya yang paling dekat dengan binar kan nanti ada kode ASCII ya nah melalui teks ini komputer itu lebih mudah memprosesnya jadi tidak terlalu panjang ya tapi ketika menggunakan audio maupun video ke dalam pemprosesan teks atau audionya dijadikan korpus terlebih dahulu itu perlu interpreter sendiri ya bisa melalui engine mesin kode program dan sebagainya contohnya gini audionya itu nanti dijadikan teks terlebih dahulu nah itu seperti itu atau videonya juga bisa dijadikan teks terlebih dahulu tapi biasanya kalau audio maupun video itu sudah memiliki yang namanya ini metadata metadata itu tergantung kalau di dalam metadata nya ada informasi atau yang menerangkan secara detail maupun singkat itu bisa dijadikan korpus juga kurang lebihnya sih seperti itu kalau audio ya biasanya audionya dialihkan ke teks nah itu seperti itu konsepnya mengapa ada multimedia contoh seperti ini teman-teman pernah pakai search engine ya di search engine itu kenapa kadang-kadang kalau kita ketikkan kata kunci tertentu atau word tertentu atau token tertentu nanti muncul ini ya muncul hasilnya ya kadang-kadang ada gambarnya ada videonya ada website nya itu ada kadang-kadang pdf ada yang kadang berupa dokumen itu kan bisa juga jadi seperti itu kira-kira untuk gambarnya mengapa audio dan video juga termasuk ke dalam korpus jadi tidak 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 mudah sebetulnya untuk mengatakan audio dan video juga korpus jadi ada jalan panjangnya ada step nya nah step by step nya audionya di translate menjadi text jadi diubah kemudian videonya juga sama jadi seperti itu nah isu terkait dengan korpus itu tekanonisasi pada korpus maupun anotasi pada korpus yaitu seperti apa jadi jadi tokenisasi sendiri itu sebuah teknik ya pada text processing nah anotasi sendiri ya teman-teman sudah banyak yang tahu anotasi itu apa nah ini salah satu contoh korpus free text ya teman-teman sekali lagi ini dianggap aja ya sebuah korpus yang datanya bermanfaat untuk nanti kita gunakan oke jadi ada metode melacak text ya yaitu operasi dasar dalam string matching jadi dicocokkan ya antara kedua text misalkan text A dan text B nah itu contohnya untuk mencocokkan text dapat berupa baris yang dimulai dengan kata informasi dapatkan semua baris yang dimulai dengan kata besar dapatkan semua informasi yang memiliki kata terdiri dari huruf besar semua kemudian hitung banyaknya kata informasi pada dokumen tersebut artinya apa AT nya teman-teman nanti bisa bisa melakukan ini jadi teman-teman misalkan membutuhkan kata COVID-19 nah dapatkan semua baris yang kemudian ya dapatkan semua baris yang dimulai dengan kata besar mungkin yang COVID-19 COVID-19 itu dikumpulkan jadi satu terlebih dahulu kemudian dapatkan semua baris yang memiliki kata terdiri dari huruf besar semua itu dikelompokkan sendiri lagi kemudian hitung banyaknya kata informasi pada dokumen tersebut jadi semuanya dihitung kata COVID-19 yang ada di sebuah dokumen jadi seperti itu kurang lebihnya untuk melacak teks jadi dicocokkan kurang lebihnya sama seperti kita kalau melakukan find pada dokumen terbentuk kita membutuhkan kata apa di dokumen PDF atau dokumen kita bisa bilang di dokumen Word kan Ctrl-F kita searching nah itu kurang lebih untuk string matching aplikasinya seperti itu kemudian ini ada statistik teks yaitu jumlah kata seberapa besar purpose yang ada nanti notasinya menggunakan N kemudian jenis kata berapa jumlah kata yang unik nah ini harus diamati kemudian berapa besar perbenaran kata pada purpose nah maksudnya kata unik apa jadi kata unik itu kata-kata yang tidak ada tidak ada yang sama misalkan unik ini kita kasihin aja yang unik karena yang unik misalkan informasi 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 tidak unik tapi ketika nanti difrekuensikan informasi ini menjadi sesuatu yang unik apa itu nanti kita bisa lihat lagi tapi misalkan kata-kata misalkan ini yang ini tidak unik juga karena ada beberapa kalau yang murni unik biasanya satu tapi nanti yang banyak ini bisa juga dijadikan kata unik jadi nanti tokennya dijadikan frekuensi misalkan kata kata yang ini misalkan umum atau apa atau jawaban tidak misalkan itu dijadikan atau dan biasanya di dalam sebuah ini sebuah text processing atau sebuah paragraf nanti bisa dijadikan baik sebelumnya saya mau oke ini melacak text ya operasi dasar string matching tadi sudah terus statistik text ya tadi awal kata unik kemudian perbenaran kata pada korpus ada berapa kata ada berapa jumlahnya kemudian token atau kata berapa jumlah kata pada korpus berapa frekuensi dari setiap jenis kata frekuensi itu apa kita tahu ya frekuensi itu apa kemudian kata apa yang paling sering muncul pada korpus itu nanti akan menjadi pertanyaan oke teman-teman mungkin disini misalkan ini korpus ya nah kira-kira berapa kata yang ada di dalam korpus ini teman-teman mungkin bisa sambil menghitung silahkan nanti yang sudah tahu jawabannya bisa sampaikan disini ya jumlahnya berapa saya akan lakunya satu menit terima kasih oke oke sebenarnya ada beberapa yang mahasiswa yang tanya ini 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 ya yang sudah tahu mungkin bisa taruh malam tanya lama usah hanya menunggu ini bisa ya mungkin bisa di sini Ada yang sudah tahu jawabannya? Halo? 105. Kantuk ya, Mas? Ada yang jawab 105 nih, Mas Alami. Ada yang sudah tahu jawabannya? Ada yang sudah tahu jawabannya. Sawyer se convekk trobar ini? Semi sebelumnya, kami maksudnya cerakotong. Habit Iyik Contohnya, Ihm apa dulu mau antuk Oke caranya gampang ya quick tips kita kita ada ada sedikit tips supaya saya harus pindah-pindah kameranya saya ada quick tips ya caranya adalah ini kapan kita kalau kita mau menghitung token secara muda sih gitu aja ya ini intermezzo aja sih biar enggak biar enggak biar enggak spam oke jadi seperti ini cara menghitungnya nanti kita menggunakan programmingnya kemudian prosedur menghitung frekuensi kata jadi seperti ini prosedur menghitung frekuensi katanya itu token tokenisasi ya untuk mendapatkan kata jadi mengubah huruf kecil mengurutkan menurut abjad hitung frekuensi kemunculan kata urutkan frekuet menurut frekuensinya nah urutkan menurut frekuensinya ya jadi di di yang paling tinggi dulu sampai yang terendah kemudian hitung frekuensi dari frekuensi kemunculan kata nah kok ada frekuensi dari frekuensi itu nanti kita pelajari juga nah ini fenomena frekuensi kata fenomena frekuensi kata terkait dengan ini sejumlah kata merupakan kata yang sangat umum frekuensi sangat besar ya misalkan the of kalau di bahasa Indonesia kan ya ada dan yang ke misalkan itu kan jadi ini juga nah kebanyakan kata sangat jarang muncul kebanyakan kata sangat jarang muncul frekuensi sangat kecil ya ini salah satu fenomenanya misalkan kata-kata yang sangat jarang muncul misalkan nama kalau di ini ya di korpusnya buka teks ini ya seperti itu kebanyakan jarang saat muncul setengah dari kata-kata pada korpus hanya muncul sekali ya kadang-kadang seperti itu sih contohnya apa misalkan alamat itu cuma sekali biasanya baik mungkin sampai disini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya saya mau bertanya pak untuk tokenisasi itu kalau misalnya ada apa namanya token kata itu kan satu satu apa namanya satu token kalau misalnya katanya berulang seperti kata-kata begitu itu pokoknya satu tetap satu atau dua gimana mas tadi terakhir kurang jelas gimana mas dua atau satu kalau misalnya kata itu satu token kata itu satu token kalau misalnya katanya berulang misalnya kata-kata begitu atau seperti tadi informasi-informasi gitu itu tokennya satu atau di ok ok kalau pendapatnya mas Nur gimana dua atau satu kalau saya menurut saya satu sih pak ok ok jadi nanti mungkin di selesai selanjutnya ya nanti jawabannya jawabannya ya mas ok contohnya ini ee dari word atau kata name camp group science family dan seterusnya ee ini diambil dari korpus ya alat ini diambil dari sebuah korpus sehingga ee setelah difrekuensikan ya setelah difrekuensikan ternyata kata name atau nama itu ditemukan dalam satu korpus itu 21 kata kemudian berdasarkan peringkatnya itu ada peringkat ya rank ya apa ranking 400 jadi mungkin kata the of itu mungkin yang pertama sendiri karena itu paling banyak ya kalau di di dalam korpus biasanya misalkan frekuensinya sampai seribu atau sepuluh ribu kemudian peringkatnya peringkat satu terus nanti ketemu ini ya nah ini kan berdasarkan urutan aja sih nah kemudian ee f dan r itu sebuah c atau konstanta ya jadi f r sama dengan konstanta jadi ini dikalikan dengan ini f r menjadi sebuah konstanta ya konstantanya ini gitu nah masing-masing kata memiliki konstanta baik baik selanjutnya ini adalah hukum SIP yaitu menjelaskan adanya hubungan antara frekuensi dan urutan atau ranking ini menurut George Kingsley SIP oke nah urutan atau ranking hitungan berapa kali kata muncul pada semua teks ya di dalam korpus ya dihitung ada hitungannya misalkan tadi nama camp group dan seterusnya itu ada itu dihitung nah kemudian diurutkan dengan frekuensi kemunculan kata membentuk rank nah ini kan diurutkan dari yang kalau ranking dari yang terkecil ya 1 2 3 4 dan seterusnya nanti berdasarkan apa yang ranking pertama itu ranking pertama itu berdasarkan berdasarkan frekuensi yang paling banyak jadi seperti itu nah terdapat konstanta C sehingga FR sama dengan C F kali R sama dengan C nah ini masih hukum SIF ya jadi dalam sebuah kata-kata ini ini anggap saja ini korpus ya oke nah jika kata yang paling banyak itu kiranya ada di sebelah sini ya tapi kata yang paling sedikit itu ada di sini nah yang ini yang jumlahnya menengah itu itu kalau dalam hukum SIF maka dianggap sebuah kata-kata yang memiliki arti penting ya berbeda dengan yang paling banyak ya tadi contohnya misalkan alamat dan lain-lain kan paling sedikit berarti sebetulnya gak terlalu penting sih untuk information retrieval kecuali mungkin sedang membahas tertentu ya tapi biasanya yang paling banyak itu kata-kata penghubung ya atau stop words itu paling paling banyak di sini kata-kata tersebut atau word next ini stop words mungkin teman-teman bisa baca dulu ya saya ada keperluan sebentar terima kasih 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 selamat menikmati 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 spasi, tab, maupun new line, atau garis baru, misalkan kita enter ke bawah, itu kan sesuatu yang terpisah tapi white space ini tidak terbatas pada spasi saja, jadi ada 3 jenis spasi, tab, new line kemudian ini segmentasi kata segmentasi itu apa segmentasi disini merupakan ini ya proses tokenisasi sederhana tetapi tidak terlepas dari kesalahan, ya contohnya ini nah ini kadang-kadang dianggapnya sebagai satu token kalau seperti ini karena ada tanda atau karakter lain di tengahnya nah ini bisa di bisa di proses lebih detail lagi kemudian frase kemudian nomor telepon nah ini plus 62 itu juga juga menjadi ini ya menjadi pembahasan pada segmentasi dan menjadi topik dari ekstraksi informasi jadi seperti itu kemudian kalimat nah teman-teman harus tahu nih terkait dengan satu atau lebih strik yang diakhiri dengan suatu tanda berhenti sepenuhnya nah bisa titik bisa tanda tanya bisa tanda seru ini contohnya akhir dari baris akhir dari suatu cerita apakah kamu sudah punya pacar atau sudah punya istri sudah punya suami ada yang sudah menikah disini halo ada yang sudah menikah belum belum ya belum ya belum ada yang menikah belum firman pak ya nanti saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan sodohnya oke selanjutnya ya ini patas kalimat ya nah hipotesa bahwa patas kalimat sesudah titik sesudah tanda tanya atau tanda tanda seru ya kemudian nanti pindahkan patas kalimat sesudah tanda petik bukan setelah titik ini contohnya kemudian jangan gunakan titik jika sebelumnya adalah singkatan yang nah ini contohnya nih misalkan dokter singkatannya DR di dalam ini di dalam di dalam berita atau marasi yang ada di website untuk memudahkan information retrieval pada umumnya atau biasanya tidak menggunakan titik misalkan menko menko pol hukam misalkan atau menteri profesor Mahfud MD itu kan kalau di dalam berita tidak menggunakan titik tapi biasanya prof spasi Mahfud MD tidak menggunakan titik atau dokter DR terawan misalkan kalau di berita tidak menggunakan tidak menggunakan tanda titik karena itu cukup menyulitkan nah kemudian jangan kenali sebagai patas jika ada tanda seru atau tanda tanya yang diikuti oleh huruf kecil nah ini pemrosesan teks otomatis yaitu stepnya ada menghitung kata pada teks mengurutkan kata menghitung berbagai nilai statistik contohnya ini perkas teks kemudian itu bisa berupa korpus ya untuk outputnya sendiri ter ada daftar kata beserta frekuensinya yang selesai terdaftar kemudian ada pertanyaan bagaimana program komputernya bahasa pemrograman apa yang digunakan teman-teman familiarnya ya familiar menggunakan apa nih bahasa pemrograman yang biasa digunakan oleh teman-teman maaf saya sambil minum ya kayaknya teman-teman teman-teman kurang enak gimana silahkan halo halo orang kalian yang mau ditanyakan gak ada gak ada nih halo halo kalau saya sambil ketik lagi makan waktu juga nanti jadi tambah lama kayak gitu ya gak apa-apa ya jadi nanti teman-teman bisa ini oke disini nanti saya menggunakan python tapi sebelum kita menggunakan pythonnya teman-teman saya beri sedikit pengantar ya apa itu python mungkin teman-teman yang sudah mengambil pemrograman fungsional atau atau mata kuliah yang lain yang sudah menggunakan python jadi sudah cukup familiar ya dengan dengan bahasa pemrograman tersebut jadi disini multi paradigma fungsional imperatif berorientasi objek terstruktur reflektif python sendiri itu dikembangkan oleh Guido Van Rosum kemudian berguna untuk memanipulasi teks yang tidak dapat dilakukan oleh instruksi baris linuk ya nanti kan disimpan di dalam teks ya jadi tidak melalui ini variable variable maksudnya variable yang disimpan di baris perintah secara langsung ya di dalam command prompt itu kan sulit ya python sekarang-sekarang ini kan dipakai untuk alternatif ketika teman-teman mungkin pernah menggunakan matlab atau yang lainnya nah yang jelas berbayar ya kalau python kan open source teman-teman bisa manfaatkan secara gratis sudah ada library-nya juga gitu ya nah ini di windows ya kalau teman-teman sudah nginstall nanti cara menggunakan pattern-nya seperti ini ya untuk mengeksekusi program python-nya seperti ini nah ini nanti kita pakai google collect oke saya sudah mencoba untuk tadi kelas yang satunya mungkin nanti source code juga saya bagikan aja supaya teman-teman bisa belajar misalnya kalau saya coba lagi nanti jadi lumayan memakan waktu juga sih gitu ya oke sampai disini ada yang mau ditanyakan sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut barangkali ada yang mau tanya oke kalau belum nah ini nanti di python ada tipe data ya disini ada string list tuple set dictionary ya teman-teman nanti terkait dengan pattern ini bisa browsing ya di dokumentasinya ya nah ini salah satu contoh variable selanjutnya ini terkait dengan operator apa itu operator ya kurang lebih ketika teman-teman mau melakukan penjumlahan penambahan penambahan seperti ini ya operator sendiri macam-macam ya contohnya ada arithmetic ada assignment ada comparison ada ada logical ada identiti ada bitwise ada membership operator nah itu salah satu dari beberapa contohnya kemudian ada array saya mau tanya nih kan teman-teman kayaknya udah jago ya terkait dengan python kalau ada array seperti ini saya akan menampilkan array yang satu yang muncul yang mana nih apakah port apakah volvo apakah bmb oke kenapa volvo kalau kita mau menampilkan yang port berarti 0 ya yang pmb itu dua bukan tiga kemudian ada regular expression atau regex nah ini salah satu contoh regular expression menggunakan maaf standar library menggunakan regular expression ya atau regex salah satu contohnya seperti ini oke baik ya oke nanti mungkin teman-teman kita akan belajar menggunakan iya sih sudah presensi semua atau ada yang belum baik kita mulai dengan yang manual tokenization ini sudah muncul ya saya punya korpus sebuah berita korpus ya jadi nanti dari korpus ini nanti kita coba untuk ini ya melakukan tokenisasi ya jadi gini kita coba dulu kalau ini sih bener-bener sudah sudah oleh cuma ini saya pecah-pecah lagi sih supaya teman-teman bisa lihat nah nanti ini kan variablenya di korpus yang ini bawah diabaikan dulu aja nah oke disini jumlahnya 90 ya beda dengan yang tadi ya kalau di microsoft word 91 itu biasanya terkait dengan tanda baca sih oke seperti itu kemudian eh 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 tokennya 90 jumlahnya ya ini jadi dihitung satu ya satu dua tiga walaupun sama tadi eh pertanyaannya Muhammad Nur ya jadi misalkan gini mas eh ini kata dan misalnya disini ada dan lagi ya ya intinya token yang karakternya sama atau apa ini orang orang ada lagi gak nah orang ada orang orang ini ini dihitung satu ini dihitung dua sendiri lagi jadi dihitung tersendiri ya setiap tokennya tapi nanti untuk keunikan nah itu baru dihitungnya satu nah kemudian kita tampilkan tokennya nah ini tokennya sudah terpisah ya sudah tidak jadi satu tidak satu dalam korpus ini sudah sudah berupa token tersendiri kemudian proses cleaning token ya tujuannya untuk apa karena gini ini kan ada orang titik ada ada mana ya setiap ini ya setiap kalimat atau kata itu biasanya diakhir dengan titik atau koma tanda baca itu dihilangkan ya ya tapi kita disini terpatas sih menghilangkan titik dan koma saja oke ini sudah tidak ada ya orang sudah tidak ada titiknya begitu sudah yang lain nah kenapa yang misalkan ini angka seribu sekian tidak ya ini dihitung sebagai sebuah tokennya kalau ini hanya yang dihilangkan yang diakhir kemudian ini kita jalankan nah ini hasil tokenisasinya ya atau frekuensinya ya jadi seperti ini ketat Jakarta ada satu ini ada tiga ada tiga ada tiga ya teman-teman nanti bisa coba sendiri sih terkait dengan yang ini nah ini salah satu contohnya nah ini yang sudah diurutkan kurang lebih seperti ini dari dari token yang terbesar ya frekuensinya selanjutnya seterusnya seperti ini jadi kata menjadi tokennya itu setelah dihitung memiliki tiga frekuensi pasien memiliki tiga frekuensi dan seterusnya kurang lebih seperti itu kemudian kalau kita menggunakan regular expression kita akan coba juga bedanya dengan yang manual ini lebih ringkas lebih ringkas lebih lebih cepat juga pemprosesannya standard library baik ya ini ya jadi ada sebuah korpus itu seperti ini kemudian nanti di split ya maksudnya ini apa ya kita melakukan ini ya tokenisasi berdasarkan ini white space ya pada spasi itu setiap kata yang terpisah satu sama lain karena adanya white space ini kalau seperti ini dianggapnya ini ya satu token ya tapi kalau ada spasi seperti ini dianggapnya token yang berbeda jadi masih sendiri Jakarta atau sama ya sebenarnya saya kayaknya harus copy oh iya ya kayaknya ada ada yang typo deh jadi yang betul sebenarnya 91 kita ngikutin text yang di sana ya gak apa-apa sih kita pakai yang 91 mungkin biasanya kata penghubung dan atau apa yang tidak tidak apa ya waktu waktu ngetik aja sih sebetulnya kadang-kadang gak gak kopas kadang kopas kadang gak gitu nah tadi sudah di kan seperti ini oke oke ini kayaknya oh oh iya oke sebentar saya coba pakai yang dari slide text ya pop on split oke oke saya saya andu aja Saya belum menambahkan RE nya Atau regular expression Di sini Karena ini standar library Kita harus mengimportkan Tapi saya lupa Saya lupa gak save sih EFE 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 Yang di slide juga kayaknya Eh Kalau gak ke hapus biasanya ke Kedilet deh Oke sini kebalik sih ya lalu kita importnya di atas Nah ini klentokannya kenapa Sebenarnya saya coba lihat di ini ya Di Google Drive saya Tadi sudah saya simpan sebetulnya Supaya yang SMS kita ini Tolong kita save Apa ini? Oh nggak apa-apa itu? Kalau belum teman-teman SMS orang itu bisa nampak Banyak begitu Pak mengetahkan Kata-kata yang ada ini ya Kedit-kedit sekarang Makanya pengen mantas Dia bosan Makanya Komestikan Oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kurang lebihnya nanti saya share di sini juga. Terima kasih. 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 Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!